Dari Sabulan Dimin, debit Aing, etelok somper mata Aing, tordu belet somor, kedua nape DIM Kabupaten Soangnip Jabat Temor, torun drastis. Salah setunggar opaki somper mata Aing, taman lakek, debit Aing sek, torun dari saikat kantos petong polo persen. Biasana ketinggian debit Aing Kadinto dari belung polo kantos 100 cm. Nomong dari Sabulan Dimin, maksimal ketinggian debit Aing, nanging telopolo senti. Amar ke Kadinto distribusi Aing, datpan ponapan kenangan, sebut Aing bersetros, torun drastis. Amar ke Kadinto dampak buruk, datsabon daerah, sememang langkah dari somper mata Aing. Sedangkan pihak PDAM manggian kapaksa lakoni sistem buka tutup kangkui mendistribusikan. Kelamon tayo lakoni somper Aing berdikering, terjukan kelamon epaksa aki, pompaing Kadinto berdikerasak. Amar ke tak bisa mempaing, sabab ketinggian Aing terus ngurangi. Dampak kekeringan musim kemarau ini sangat berpengaruh pada pelayanan PDAM. Yang pertama karena adanya penyusutan sumber debit air, yaitu di rumah pompa tamal lakek 1. Yang kedua juga di sumber kiri, juga debitnya sudah kurang. Sehingga untuk mengantisipasi pelayanan kepada masyarakat, kita harus buka tutup, baik itu falap ataupun pompa. Sabun musim nimor, debit Aing PDAM terus ngurangi. Amar kekadinto suplai Aing, dapat penapan kenangan, sebut Aing bersejukan terus turun. Terjukan pendapatan PDAM sering defisit. Terjukan permintaan kenangan, sehingga alami krisis Aing Eka Bupaten Songnab, Sajan Tongke. Wilden Lipoprasos di JTV